Intro Saya bersama rekan LMK Cekaring Barat Sedang berada dalam ruangan pembudidayaan lalat BSF atau Black Soda Fly Di pembudidayaan Magot DRW 05 Cekaring Barat Lapa dari lalat bonggung hitam atau Magot yang kaya protein dan kalsium Dapat digunakan untuk makanan hewan dan kukuh Tapi yang utamanya adalah bagaimana lalat Black Soda Fly ini dapat mengurangi imunan sampah rumah tangga Dan merubah menjadi kompos dalam tempo yang relatif singkat, murah dan ramah lingkungan Bahkan memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi Penelusurannya silakan kita saksikan bersama berikut ini Ini adalah apa? Magot Magotnya udah jadi Masih bayinya ya Serat ditetes dari telur ya Dari telur lalat magot Oh iya kelihatan jelas tuh Masih pakai pempas Kecil-kecil Dan ini yang juga dewasa Lalatnya ya Pakai ini memang sepintas agak menjijikan Enggak ini Tapi Mantep ini Ini gak apa-apa Berapa lama lagi dia jadi lalat Nah ini nanti prosesnya Ini kan usia 12-22 hari 18-22 hari ini ya Makanannya apa pak? Papaya busuk Apa aja? Sampah rumah tangga Sampah rumah tangga Makanan roti apa gitu gak bisa ya? Jadi terurai semua Ini sama nih Gedean tuh Tuh ada buka turun Oh iya tuh pada makan tuh Ini usia berapa? Ini sama 18-22 18-22 Ya kalau jadi makut berapa lama? Ya pokoknya dari umur 6 hari Dari penetesan Sampai 6 hari 8 Udah gemuk dan gak nafsu makan ya? Berkurang Berkurang Nah itu udah dibersihin tuh Nah ini Kalau udah begini Udah nafsu makan ya Ini udah gak Udah dimakan Tadi takut hidup Pokoknya udah siap di Apa? Dijual? Nah ini nanti ya Ini bisa siap dijual Atau dikembangkan jadi lalat lagi? Nah ini kita disini Kita mengembangkan kan disini Yang pre-pupa maksudnya? Pre-pupa itu yang Untuk persiapan Mingga di pupa Untuk kita saham jadi lalat Oh gitu Nah seperti ini pupa Buat bibir Itu udah jadi pupanya? Jadi udah mati Tapi udah tidur Oh gitu Kalau mati disini Dia netos Jadi telur Kita bedah begini Kita matikan ke tangan Jadi lalat Iya Jadi Masa hibernasi Dari kita Dari telur Kita itu Kita bisa Nah ini Jadi kita gak apa-apa Oh gitu Gak harus papanya kan ya? Gak harus Makanan apanya Nasi juga makan nasi Organik Nasi makan dia Oh Ini adalah peternakan Magor Dari proses Petelur Centik Sampai rumah tangga Yang menjadi makanan Dari Magor Segala macem ya Pak ya? Kalau macem apa aja Pokoknya dia mau masuk aja Apa yang gak boleh? Gak ada yang gak boleh Plastik Plastik Limbah nuklir Gak boleh itu Oh gitu Yang organik Bisa terpurai Kalau mbak tiap hari yang Pelihara Merawat atau apa? Iya Yang merawat Ada kesulitannya gak? Enggak Gampang Terus Ada gak yang Pembeli Atau yang Menggunakan maggot Selama ini? Ada Ada Membelinya biasanya Dari Dia memelihara Ayam Enggas gitu Pak Oh gitu Mau gas Ayam Ikan juga mungkin ya Oke Nah mau tahu lagi nih Berapa harganya Harga jualnya Harga jualnya Di saran Per kilo nya itu Bentuknya apa? Magot atau apa? Oh maggot Magot Kalau yang untuk Magot itu maggot Kalau untuk telur itu Magot fresh Magot kecil ya Ini Untuk apa biasanya? Biasanya sekitar 19 hari Untuk Kakan ternak Pak Ini untuk kakan ternak Caranya Caranya Lalu untuk ikan Dia langsung Dilemparin lagi Sama Buat makan ayam juga Ini langsung Atau bisa dibuat Terus tadi Kita melihat Mana telurnya Telur lebih mahal ya Yuk kita lihat telurnya Yang harganya berapa tadi? Harganya Rp 7.000 Per segram Segram? Ini baru dipanen Tadi pagi Pak Ini telur nih Ini segini 25 gram Yang telurnya yang mana? Ini yang kuning Oh yang kuning Ini telurnya Telur maggot Ini berapa hari ini Ini baru saya panen Tadi pagi Tadi pagi? Ya Kalau ini yang udah Menghasilkan ini berapa hari? Ini kita 2 hari sekali Pak 2 hari dapat segitu Tadi dapat 25 Oh segini bisa Hasilnya nanti bisa jadi Berapa kilo ulet? Bisa 10 kiloan Pak Oh Luar biasa Untuk dari telur gini Untuk mencapai penetasan ini 5 hari 5 hari Jadi telur Netas Netasnya gimana? Ini yang putih-putih Pak Dia kalau di zoom Dideketin lebih kelihatan Si putih dia gerak Oh itu ya Berapa hari ini? Itu 5 hari 5 hari jadi ini ya Dari 5 hari Baru terus kemudian Ke itu Itu berapa hari itu? Tahap pembesaran Biasanya digunakan untuk apa? Ini penetasan Pak Tapi kalau orang beli Untuk penetasan Untuk berdaya dia Oh gitu Susah nggak penetasannya? Penetasan sih Kita nggak perlu Tahapnya ini aja Pak Ditaruh aja gitu Kalau udah pakai dedak Biasanya kita dedak Kita Sampur dengan air Kita aduk-aduk Jangan terlalu basah Iya terus Itu buat media penetasannya Telurnya ditaruh di atas dedak itu? Di bawahnya Dedaknya di atas Iya Si telur itu di atasnya juga Oh gitu Oke baik Kalau si dia si danetus Baru kita kasih makan pahaya Oh danetus baru kasih makan pahaya Tahap pembesaran Oke Baik Terima kasih Si lalat hitam Istilahnya apa tadi? Bilangnya? Lalat apa? BSF Singkatan dari apa? Black shoulder fly Black shoulder fly Beda dengan alat biasa ya? Beda Bedanya apa? Bedanya kalau lalat ini Dia tidak memakan sampahnya Terus lagi Dia hanya minum air aja Pak Air juga air bersih Oh gitu Pertanyaannya kenapa Nggak dilepas aja Karena harus dikurungin seperti ini Kan juga di bodidaya Pak Ini bodidaya Kalau dilepas apa jadinya? Kalau dilepas dia liar Tapi kan ada manfaatnya juga Kalau ada sampah di makan Cuman kan dia Jadi dimana-mana lepasnya Oh gitu Kalau mau lihat telurnya Yang ada di papan itu Oh gitu Ya boleh Telur yang saat ditelurkan Yang berada di medianya Medianya adalah media Kayu ya? Kayu Pak Caranya gimana tuh? Ini Pak dia bertelurnya lewat Sela-sela ini Oh gitu Ini saya buka Oh gitu Oh ini baru tadi dipindah yang ke tempat tadi ya? Iya baru tadi saya panen Ini udah ada lagi Cara pindahnya gimana? Cara pindahnya kita seru pakai pisau dikerok Oh pakai pisau dikerok Dipindahin ke media tadi ya Tisu Tisu dulu pakai pisau Baru nanti dari pisau kita tuang ke sana Oh begitu Baik Baik Terima kasih banyak Ini tanyanya Kalau saya boleh ke Pak Tony boleh Ibu namanya siapa? Saya Meisi Meisi Iya Ini apa? Pupuk-pupuk Pupuknya ya? Apa kelebihan pupuk margot organik dengan tadi pupuk dari daun? Bedanya Tidak ada sama aja Cuma mungkin ini uncur-uncurnya Uncurinya lebih bagus daripada sama Ini kan khasin Ini kotoran margot nih Pak Ini 20 ribu Waduh 25 Pak Ini tidak ada kantong Gak apa-apa Ini pernah ada uji kayak semacam Uji labnya gak? Misalnya kadarnya berapa gitu Pernah gak dilakukan itu? Itu kalau untuk maggot gak Magot gak ya? Karena kita langsung ke pohonan-pohonan Oh langsung ya? Langsung subur ya Selatan ya? Iya langsung kita tebar Oke Jadi kita gak buka kita tebar Ya baik Seri ini buahnya gede-gede ini buah serinya Maggot sendiri hidupnya bisa berapa lama sih Pak? Maggot ini hidupnya antara 7 sampai 8 hari ini Oh gitu Setelah mati Mati terus dia? Mati Jadi begitu yang laki kawin Iya Dua hari mati Oh gitu Juga itu tinggal perempuannya Perempuannya ngelor Dua hari mati Jadi udah mati dia Oh gitu kalau mati gak ada manfaatnya lagi ya? Bisa dibuat pupuk juga enggak? Bisa Nanti dibuat ini kita gini Dikeringin dulu ya? Dikeringin dulu Balu kita gini Oke Pak ini dibawah nih Pak Oh iya ya Oke baik Baik Oke baik Makasih Kalau ada informasi jauh saya boleh tanya lebih jauh ya Pak? Boleh Dengan Pak siapa? misalkan maru sosialisasi, boleh nanti hubungi saya ya, nanti hubunginya ke Pak Capa? Pak Tony, nomor teleponnya Pak? 0838 nah, sudah selamat menikmati